Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali di dunia mu'alaf. Berita kali ini, sedikit sekali yang tahu, di mana perjalanan spiritual seorang pria bernama Ragnar Orat Mangun, jarang yang tahu bahwa sanya dirinya seorang mu'alaf, dimulai ketika ia masih remaja, yaitu pada usia 15 tahun, kisahnya dibilang sangat menarik karena sering diajak oleh kawannya. Belum banyak yang tahu, itu berita yang beredar di beberapa media elektronik, ternyata penyerang timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun ini adalah seorang mu'alaf. Sebelumnya, potret Ragnar Orat Mangun umrah bareng pemain timnas Indonesia lainnya sebelum pertandingan melawan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan. Pemain timnas Indonesia berwajah blasteran Belanda ini membagikan potretnya yang tampil mengenakan pakaian ihram di Mekah, tak lupa ia juga mengucap rasa syukur atas kesempatannya bisa umrah di Tanah Suci Jelang bermain di Piala Dunia. Tidak bisa berharap cara yang lebih baik untuk memulai babak tiga dari kualifikasi Piala Dunia. Alhamdulillah, tulis Ragnar Orat Mangun. Kini, tak sedikit publik dan penggemarnya penasaran kisah perjalanan spiritual Ragnar Orat Mangun tersebut hingga memutuskan menjadi mu'alaf. Saya tidak terlahir sebagai muslim. Setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam. Ungkap Ragnar Orat Mangun dilansir dari kompas.com. Ragnar menceritakan keputusannya menjadi mu'alaf walaupun di usia 15 tahun. Saat usia 15 tahun memeluk Islam, jadi, saya juga sudah 10-11 tahun melewati Ramadan. Ungkap penyerang timnas Indonesia tersebut, ia berpindah keyakinan menjadi muslim karena ketertarikannya pada Islam. Namun, keputusannya itu juga tak terlepas dari teman-temannya yang sering mengajarinya soal agama Islam. Ia tertarik masuk Islam berawal dari sering diajak ke masjid oleh teman-temannya. Tak hanya diajak, Ragnar juga sering diajari tentang Islam oleh teman-temannya tersebut. Sejak itulah, Ragnar mulai meyakini ajaran Islam sebagai agama pilihannya. Setelah diketahui latar belakang, Ragnar Orat Mangun adalah seorang mu'alaf. Sontak penggemar dibuat heboh, bahkan tak jarang penggemar menjuluki Ragnar dengan sebutan Wakhaji. Diunggahannya saat umrah, Ragnar disebut warganet dengan sebutan Wakhaji. Wakhaji? Tulis akun ultar.id. Jangan pergi ke Liga Indonesia, tetaplah di Liga Eropa Wakhaji. Kami tidak ingin performmu menurun. Tulis akun Muhammad Andika Putra. Labaik Allahuma Labaik Mabrur Wakhaji. Tulis akun Nandika Putrindep. Sosok Ragnar Orat Mangun Ragnar Orat Mangun merupakan seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia. Ia lahir di Os, Belanda pada tanggal 21 Januari tahun 1998. Meski lahir di Belanda, darah Indonesia mengalir di tubuhnya berasal dari kakek. Sang kakek berasal dari Muluku. Adapun nama Orat Mangun merupakan salah satu marga yang ada di Kepulauan Tanimbar. Mengetahui silsilah keluarganya. Dari informasi yang ada, keluarga ayahnya pindah dari Indonesia ke Belanda sekitar 1950. Kini, Ragnar Orat Mangun sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ia menjadi WNI selepas mengambil sumpah di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, setelah jadi WNI, Ragnar pun jadi resmi menjadi pemain naturalisasi. Ragnar Orat Mangun masuk ke dalam 26 pemain timnas Indonesia yang diproyeksikan Sinta Yeong melawan Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia 2026. Akan tetapi, saat itu Ragnar dipastikan belum bisa bermain pada laga perdana kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Hal itu karena Ragnar harus berpindah federasi terlebih dahulu dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia. Dilansir dari Tribun Wow.com. Sebelumnya, Ragnar memang bermain di klub Belanda. Ia bergabung di klub bola NEC Youth pada tanggal 1 Juli tahun 2008. Kemudian pada tahun 2015, ia mulai bermain untuk NEC U19. Ragnar Orat Mangun tercatat sudah 7 kali bermain untuk kompetisi U19 Redisi musim 2015 per 2016 hingga musim 2016 per 2017. Dalam laganya itu, ia turut menyumbang 1 gol dan 1 asis. Lalu pada tanggal 11 Agustus tahun 2018, ia hijrah ke Topos, klub divisi ke-2 Belanda. Tercatat, sebanyak 3 gol dan 6 asis telah dibukukannya dalam 30 pertandingan pada kompetisi keken kampiun diisi musim 2018 per 2019. Pemain berusia 26 tahun ini juga memperkuat SC Cambur, klub eredisi. Tampil gemilang dengan klubnya, Ragnar Orat Mangun telah mencetak 13 gol dan 6 asis dalam kompetisi KNVB Baker dan keken kampiun diisi pada musim 2019 per 20 hingga 2021. Hingga pada tanggal 1 September tahun 2023, Fortuna Sittard mendatangkan Ragnar Orat Mangun. Sejak 2021 lalu, ternyata Ragnar sudah menyatakan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Namun saat itu, Ragnar ingin melihat dulu banyak pemain Indonesia yang beredar di kompetisi Eropa demi bisa menaikkan level permainan skuad Garuda. Hingga akhirnya selang 2 tahun, Ragnar datang ke tanah air untuk menjalani proses naturalisasi tersebut. Begitulah perjalanan menuju Islam Ragnar menceritakan kisahnya. Dan semoga semuanya selalu istiqomah dalam Islam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya, atas perhatian dan dukungan saudara kami di dunia mu'alaf kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.